Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Supadmin di channel drone si jinjai di kesempatan tadi kali ini saya akan melakukan penerbangan drone menggunakan drone DJI Mini 3 Pro secara autonomous yaitu tanpa menggerakkan remote kita akan berjalan secara otomatis menuruti waypoint yang sudah saya buat di aplikasi drone link seperti yang kalian lihat tampilannya di layar itu adalah rute atau waypoint yang sudah saya buat dan nanti drone akan secara otomatis terbang mengikuti rute tersebut tanpa saya menggerakkan joystick yang ada di remote oke kita lanjut penerbangannya oke kita masuk ke aplikasi drone link klik oke kemudian pilih rutenya rafira asli saya sudah yang sudah saya buat kemudian tunggu beberapa saat kemudian tekan play nah drone mulai mengudara menuju ke titik awal yang saya buat oke ini sekarang drone sudah terbang mengikuti rute yang sudah saya buat di aplikasi drone link jadi ini terbang secara otomatis autonomous waypoint nah dia tidak usah menggerakkan joystick di remote reportnya dipegang saja diarahkan kemana drone terbang supaya sinyalnya bagus jadi itu di kita lihat di pojok kiri bawah ngedron mbak latihan nah jadi kalau kita lihat di peta di pojok kiri bawah itu drone nya adalah yang berwarna merah itu akan berjalan otomatis mengikuti rute atau lane yang berwarna biru sedangkan yang bulat berwarna biru tua itu tengahnya putih itu adalah home point ya dia akan return to home nanti di situ jadi ini sudah saya setting sedemikian rupa supaya kameranya juga mengarah ke titik yang kita harapkan dan drone melaju mengikuti rute untuk tampilan gambarnya ini asli dari rekaman drone ya ini adalah di komplek perumahan rafira asri dekat dengan kediaman saya nah jadi dia berputar sendiri drone nya kameranya juga mengarah ke titik yang telah kita tentukan dan aplikasi drone link ini juga support untuk mapping ya sudah support untuk dji mini 3 pro untuk mapping white point dan lain sebagainya tetapi kita harus membayar ini aplikasi berbayar yang ingin tahu silahkan ketik saja di google drone link dji maka akan muncul itu kita bisa men setting rutenya ini di komputer supaya mudah nanti dia sinkron ke hp begitu kita simpan dia akan muncul juga di hp jadi kita settingnya mudah di komputer menjalankannya bisa langsung di hp di aplikasi drone link yang ada di hp jadi kalau untuk setting di hp juga bisa tapi kan agak sulit karena kecil menggunakan jari kita gitu kalau di komputer kan mudah tampilannya lebar menggunakan mouse bisa juga kita membuat apa white pointnya atau titik-titiknya itu di google map di google ad ya google ad pro nanti bisa di import ke drone link ini jadi kalau di map yang ada di drone link ini ini kadang kan belum ter update ya masih versi lama jadi kalau di google ad itu bisa baru tampilannya misalnya sudah ada perubahan jalan gitu kalau di map yang di drone link itu kadang belum berubah itu masih tahun kapan 2010 atau kapan kalau di google map itu kan dia dua tahun sekali apa di perbarui jadi sudah ada tampilan baru jadi untuk membuat rutinnya kita lebih mudah setelah jadi kita import ke ini drone link gitu jadi bisa tepat titik-titiknya bisa tepat tapi ini saya kemarin buatnya langsung di drone link webnya itu ya di komputer baru saya menjalankannya di hp nah dia terus berputar sudah mendekati nah jadi kalau kalian menggunakan drone link ini sebelum kalian terbang itu kalian take off dulu ya kira-kira berapa meter 2 meter gitu kemudian menggunakan aplikasi DJI Fly dulu kalian setting ketinggian return to home nya ya terutama karena nanti saat habis misinya dia akan return to home sesuai yang kita setting di aplikasi DJI Fly nya kemudian di pengaturan return to home nya itu itu dibuat return RTH jangan hover ataupun landing jadi dia akan return to home kalau dibikin hover nanti dia diam saja nah itu setelah kalian setting di itu kameranya juga mau 4D atau HD di setting dulu setelah itu baru kalian keluar dari DJI Fly dan masuk ke aplikasi drone link dan jalankan white point nya yang sudah kalian setting sendi penyikian rupa oke tinggal beberapa saat lagi lagi drone akan menyelesaikan misinya kemudian RTH ini adalah di wilayah keluran lingkar selatan ya kecamatan Palmerah kota Jambi oke drone sudah sampai diselesaikan misinya dan akan return to home nah sekarang drone sudah RTH dia naik naik dulu ke ketinggian 60 meter karena sudah disetting tadi di DJI Fly nya 100 meter bukan 60 meter jadi setelah 100 dia baru menuju ke arah home point kemudian turun oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati